Anggaran bantuan rumah ibadah ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024 Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Daerah Daud di ruangannya Rabu mengatakan Bantuan bagi rumah ibadah merupakan agenda rutin tahunan yang diberikan pemerintah Kabupaten PPU untuk membantu masyarakat Murni ya tahun 2024 ya realisasinya Tinggi hampir hampir selesai saya buka dasar dulu Proposal harusnya 58 tapi sampai hari ini yang sudah masukin proposal itu hanya 51 Berarti ada tujuh orang yang tidak masukkan padahal alokasi anggaranya sudah tersedia di APBD Murni Salah mereka tapi kami tidak tinggal diam teman-teman sudah datangin ke lapangan Apa masalahnya kau dah ngajukan proposalnya sudah bagus sudah lengkap Tinggal permohonan pencairan tidak ditindaklanjuti Nih saya pegangnya saya baru lagi telepon-telepon satu-satu saya telepon lagi yang tidak ngajukan Nah 58 ada tujuh yang tidak ngajukan permohonan Berarti ada 51 ya 51 Anggaran 3 miliar rupiah yang disiapkan di tahun 2024 Dijelaskan Daud akan dibagi kepada 58 pengurus rumah ibadah sekabupaten Adel Balikpapan TV Adel Balikpapan TV